Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel Kebun Jelik Nah kali ini aku akan bercerita sedikit tentang aglonema wulandari yang gak sengaja aku treatment ternyata malah menyebabkan dia itu double head jadi ini dulu pucuknya itu terserang sakit si wulandari ini kayak lonyet gitu kemudian pucuknya aku potong nah setelah aku potong si wulandari ini aku jemur aku taruh di tempat yang bener-bener langsung terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore dia terkena sinar matahari selang beberapa lama kemudian sekitar beberapa minggu ternyata dia muncul head baru nah ini dia muncul head baru dan head lamanya itu dia tidak mati dia juga tetap akhirnya tetap mengeluarkan tunas baru sehingga dia munculnya ini dua head double head dan ternyata ketika pucuknya kita lukain kemudian kita jemur kita bener-bener kenakan dia sinar matahari dari pagi sampai sore dia akan menyebabkan muncul double head cuman kelemahannya adalah warna daun-daun si aglonema ini akan pudar dia warnanya itu sudah kayak gini ya dia merahnya itu gak yang semerah sebelum aku lakukan penjemuran dia akan memudar seperti ini tapi kalau aku sih menurutku gak masalah ya warnanya memudar yang penting dia lucu dia akhirnya bisa muncul double head seperti ini nah setelah muncul double head ini langkah yang aku lakukan adalah aku taruh di tempat kedua lagi oke sekian sedikit cerita tentang aglonema wulandari dan tidak sengaja aku lakukan beberapa treatment ternyata malah menghasilkan double head semoga sedikit cerita ini bisa kita ambil kesimpulan dan kita coba untuk terapkan ke aglonema kita yang lain yang mungkin kucuknya itu lagi terserang sakit ini bisa kita treatment sehingga dia bisa menghasilkan double head